Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kedatangan pengurus PHDI untuk membahas rencana perayaan Hari Raya Nyepi 2019 yang jatuh pada tanggal 7 Maret mendata. Saat merima kunjungan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, Presiden Joko Widodo nampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim dan menurut Ketua Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Wisnu Bawatenaya, Rangkaian Hari Raya Nyepi secara nasional akan dimulai pada Rabu 6 Maret 2019 dan dipusatkan di Candi Perambanan Jawa Tengah. Proses nyepi kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berata penyepian yang wajib dilakukan seluruh umat Hindu dimanapun berada sebagai refleksi penyucian diri. Selain mengenai rencana perayaan Hari Raya Nyepi 2019, PHDI juga menyampaikan dukungan umat Hindu dalam mensukseskan dan juga menjaga perdamaian pesta demokrasi pada 17 April 2019. Kita akan menyongsong pesta demokrasi dengan merdeka dan gembira. Berarti merdeka dan gembira. Jadi kita seperti kita mecaru nanti besok itu, mecaru itu di perempatan jalan, di perlimaan, di pertigaan. Tinggal kita memilih muka arah mana kita berjalan. Tentu kita akan mengarah jalan yang terbaik. Terbaik. Saya kata-kata pakai pikiran, pakai hati kita yang paling dalam. Lebih banyak datang ke TPS itu harapannya. Semua harus datang gunakan hak dan kewajiban.